Hai ngomong apa sih kuncung eh kuncung ya lepas coba eh cantik tuh pake sendalnya pake sendalnya jangan lewat keramik ambilkan turun lewat bawah ini nambil biasa oh jangan lewat situ omba lewat bawah lewat bawah jangan lewat situ omba lewat bawah kalau pakai sendal lewat bawah iii diomonginya omba ini biasanya nggak pakai sendal sekarang udah mau pakai sendal terus kemarin bekas mandi sore sekarang suruh nyuci langsung nanya mana sabunnya jadi semenjak gak ada ibunya dikasih ketegasan direndam itu dulu jangan banyak-banyak itu ya ditaruh di air dulu omba kerannya sambil nyalain ngalirnya kan kecil nyalain dulu ayo ibu seribu nama masih tidur Alhamdulillah teman-teman omba dari semalam udah pinter mau pakai sendal terus terus suruh mandi langsung mandi suruh nyuci langsung nyuci makan juga memang iya sih makan itu dia minta enggak nambah ikan gitu cuman nama saya diajarin nggak boleh nambah ikan karena ikannya udah di atasnya sama kalau biasanya kalau amat ibunya dicintai lagi ditambahin lagi nanti ibunya diomongin ini juga tepat aja ngambil lain nah sekarang nggak ada ibunya disuruhnya ngurut semalam udah mulai ngurut ini udah mau nyuci baju juga nyuci nya yang jemurnya di tempat jemuran ya omba ya masih pagi eh lampunya dia udah belum dimasukin Ros udah mandi udah cantik dan nyuci piring udah nyaku nyampe ya hehehe pagi-pagi udah beres rosnya sekarang lagi saya lagi mau masak nasi lagi ngaron dulu biasanya bangsa-bangsalin yang ngejemur enggak buang sampah Pak sampah sama itu yang disitu di depan kamar tadin tuh Pak numpuk numpuk sampah banyak tuh serikat sampah bekas tadin di kamar depan kamar bekas tadin api kayaknya ngomong apa sih kuncung kamu itu kalau rambutnya diikat ke atas itu panggilnya kuncung bukan jumro ah bukan romsa kuncung ya kuncung Oh mancung mancung makanya lepas dong rambutnya TV kalau laki namanya si kuncung nih coba lihat nih guncung ya lepas coba eh cantik tuh hehehe hei jangan dikarukin ya Nah gitu aja ini simpen aja ya kalau dipakai kamu jangan kamu tuh kalau enggak pakai kuncung cantik di sini eh justru kalau pakai kuncung itu kayak apa ya ketele tabis hehehe hei hei teletabis itu sipo ya pok iya nih Lina kan sekarang gemuk tuh nanti pulang-pulang bulet lolina kebanyakan makan yang bulet perutnya ngejemurnya salah ngejemurnya di sana pintar eh pindahin pindahin nggak boleh ya omba-omba ngedenger nggak omba nggak boleh ngejemur di sini ini ngikutin ibunya nih omba omba nurut omba Ayo ambil omba omba nurutnya Ayo kalau nggak nurut nanti dihukum nurut nggak boleh degel cepet jangan pakai embok jangan pakai embok Ayo pindahin itu jemuran nih ada nih jemuran nggak boleh di pintu Ayo Ayo alatmu ngeri udah pik paksa nih pik kamu kalau belum mandiri nggak bakalan balik biar kamu mandiri nurut disuruh gimana-gimana tuh nurut kalau kamu balik masih kayak dulu ke jalan-jalan ngambilin segala-gala kamu itu udah sehat cepat mu balik bumbu memang bangba salim tarik nih Pak salim suruh ngambil cucian umum umum awas umum Ayo ngawas nggak ada nggak ada tadi nggak ada apik orangnya masih tidur nih kalau ada tadi nada apik kita paksa orangnya masih degel kalau kamu masih degel kamu masih nggak mau nurut nggak pulang-pulang tahu coba kalau kamu nurut kayak Ros gitu tuh mandiri cucian kamu nggak perlu disuruh selalu pakai sendal urus di sendiri pakai BH udah kamu bisa pulang makan nggak boleh serakah ikutin peraturan di sini kalau kamu udah ikutin semua peraturan di sini kamu pulang kalau kamu masih kayak gitu nggak pulang-pulang kamu sampai capek minta pulang juga nggak bakalan dipulangin kalau kamu masih kayak gitu aja ayo ambil sana mendengar enggak hai 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 jangan alesan ngeri-ngeri nggak ada alesan ini cucian tindahin cucian tindahin pakai sendal pakai sendal lurut lurut mau yang selentik mau selentik nih cuma suruh itu cucian kamu sendiri harus bisa ngurusin sendiri ayo ayo kalau pengen baliknya ngurut hahaha degel ya degel ya sama hati memang kayak gitu pakai sendalnya pakai sendalnya pakai sendalnya pakai sendal pakai sendal pakai sendal Jadi pakai sendalnya terus ini Chris sana pakai sendal kotor ini nggak mau denger ya jangan lewat situ kakinya kotor ini dibigong jangan lewat sini kakinya kotor lewat bawah ayo situ jemur orang cuma suruh kayak gitu aja susah yang bener ngejemurnya contoh yang lain degel jasa jadi orang sendal pakai cuci di kamar mandi kalau naik ke keramek jangan pakai sendal ya udah sana awas kalau nggak nurut lagi nanti ya sendal turun lima tahun aku menanti hingga dibilang gerawat tua jangan lewat keramek awas kalau lewat keramek kaki dipangkorin kamu ayo jangan kayak kemarin pakai sendal lewat keramek terus awas maaf ya temen-temen saya tegas sama umbiah karena kalau nggak tegas tetap kayak gitu jangan lewat keramek turun jangan lewat keramek turun lewat bawah ini dibilang kalau pakai sendal jangan lewat keramek nggak mau denger ya degel jasa kami itu ya orang nakal kalau pakai sendal lewatnya tanah yang semen yang lewat keramek ini kalau kayak gini ini bekas si ini ombak-ombak kalau cuci tangan sabun diremukin yang udah dibersihin kemarin sama Pak Saling tapi nggak ketahuan mungkin malam-malam cuci tangan udah kayak gini lagi udah udah dibilangin jangan ngeremuk-remukin sabun tapi ya gitulah namanya odegici kita harus melatihnya benar-benar eh pelaten kalau benar-benar sabar sih enggak sih karena saya juga kalau orangnya degel memang selalu pakai ketegasan seperti ngadepin ombak ini harus benar-benar tegas yang lain pada ngeliatin aja tapi mereka ngerti pada bilang degel sih badung katanya kata yang lain bilang gitu ombak terus minta sampo kemarin ini kemarin juga minta sampo jadi tiap hari nyampo kalau ya ombak anduknya mana ombak ombak ambil anduk dulu ombak ambil anduk dulu baju kamu nya basah nanti itu barusan pakai sore nggak papa pakai lagi ombak pakai anduk ambil anduk dulu ngedenger nggak itu kebiasaan kalau pakai sampo itu bukan di kamar mandi di kamar mandi pakai sampo nya pakai anduk ombak ih degel jasa ini anak nih ya ambil anduknya di kamar dulu umbung nggak mau nurut kalau pakai sampo di kamar mandi jangan ngeluncaksi orang orang tuh sampoan di kamar mandi jadi dia tuh kalau dikasih sabun satu juga sekaligus habis berkelakuannya tiap hari kayak gini sampo nya udah udah habis belum disabunin kalau sampoan tuh di kamar mandi anduk tuh anduk jangan lagi-lagi kayak gitu kalau sampoan di kamar mandi awas kalau lagi-lagi kayak gitu minta sampo tapi bukan sampo di kamar mandi bukannya mandi oh ininya aja pelannya dicuci pakai sabun nanti kalau pelannya udah dicuci buat ngepel itu juga besar pintunya tutup pintunya tutup nggak mau ngedenger amat sih pintu tutup langsung ditutup langsung ditutup langsung ditutup langsung ditutup